yang dinantikan gengkabak first pick, second pick nih, masih dengan Fanny Ben. Tapi menurut aku ya, Aulus, karena Aulus ini tipikal yang butuh level 12 dulu, baru dia bisa perform. Menurut aku kalau ngelawan beberapa hero yang early, early banget, ya Aulus juga bakal kelimpungan gitu loh. Early kuat ya? Iya, early kuat. Harley Benedetta yang sekarang jarang digunakan. Ada sih, aku sempat lihat di turnamen di awal tau. Benedetta tuh. Tapi syaratnya Ben Povius. Iya, itu pasti sih. Atau Esmeralda. Atau Esmeralda amanin, ya. Itu aman, itu. Itu BT sih. Sayang banget ya Benedetta ya, merindu Benedetta. Assassin yang terlupakan kayaknya. Sangat banyak, sekarang buildnya tuh gak cuma War X, Bloodlust X gitu loh, Budi sekarang. Sekarang tuh ada-ada, coba-tiba orang-orang tuh bikin ke arah Reptasis. Habis Reptasis, BOD. Kayak gitu. Jadi kayak, ini udah unik banget ya? Unik banget sih, unik banget. Ini memang udah sangat luas banget. Dari segi, apa namanya? Pool hero semua. Poolnya, item buildnya, mungkin talon yang dipakai apa aja. Iya, iya. Spellnya juga, bahkan beda-beda semuanya. Siapa tau kita ngeliat nanti Benedetta Inspirasi juga. Benedetta Inspirasi. Aku lagi rajin ini, pakai Moskow Inspirasi. Tapi enak lo Inspirasi. Asli. Asli lah. Tapi sebentar, resume first pick ini bagus banget. Ngedenay sekalian pergerakan Time Dragon. Tapi jadi kebuka. Gak apa-apa. Karena Esmeralda kuat banget. Oh, Selena mau diambil gak? Semenjak, apa ya? Selena, glue, funny, masuk banning face tuh kayak... Menurutku Selena gak bakal dipakai sih sama Evo Psychon. Emang yang lalu pake Selena ya? Enggak, enggak, enggak. Selena kayaknya kalau punya win rate yang lumayan kecil sih. Menurut aku ya. Kalau misalkan ranked, oke. Selena annoying. Game satu momen bisa dibuat oleh Selena. Betul. Tapi kalau Best of Three. Ini yang ideal gak? Ini Best of Three. Ini Best of Three. Jadi kayak feelnya juga beda. Dan bahkan... Daripada yang 50-50 gitu. Mending yang pasti-pasti aja. Benar. Kayak Hayabusa first. Dan Kagura di Evo Psychon. Ini notop banget sih. Untuk dari Ray punya full hero. Dengan nge-band karena Lancelot. Fanny-nya juga ada di-band. Hayabusa diambil. Pilihannya tinggal aku. Ngambil Link pun menurut aku energinya lebih bijak atau lebih wise karena Hayabusa gak sih? Gak mau Roger. Langsung Roger Matilda ya. Kontes pick-nya ya. Tapi ya, ini dua hero yang dipakai oleh Evo Psychon. Udah diamankan oleh gengapak sendiri. Game yang pertama kita mau lihat LJ dengan Matilda-nya. Pendragon dengan Esmeralda-nya. Tapi Bapak Kufra kita kembali langsung. Ini bagus banget sih. Pilihan Kufra. Udah langsung ngedidai tiga-tiga aja. Iya. Iya kan? Gimana mau ngambil soft ya buat Esmeralda-nya? Kalau Kufra-nya duing-duing. Iya itu dia, ada bouncing ball. Bisa sih jalan kaki aja. Gak bisa ngapain-ngapain lagi. Atau pakai flicker juga masih oke. Tapi untuk dash-nya misal seperti Matilda dengan Gading Wing-nya ini bakal susah nanti. Atau nanti untuk Roger-nya juga dengan Lichen Pounce-nya. Bakal berat untuk bisa keluar ya dari zona bouncing ball. Belum lagi dia di cover dengan Kagura di belakang. Akan ada efek slow dari Umbrella. Oh lalah. Ini dari tim Mifo Saikon pun kayak oke midlaner dari King Capax yang bisa buat nahan dari segi up-innih pitornya. Cecilion di-ban. Terus sedangkan King Capax kayak oke ini win-winnya juga gak dikasih. Mereka belajar banget sih dari game yang pertama dari King Capax. Dari pick-pickannya loh. Ini adalah hero yang berbeda semua untuk Kifo Saikon. Empat udah di-ban di game yang pertama ya. Diambil dan di-ban. Diambil dan di-ban bener. Gang Capax sih mereka maksa ya untuk Kifo Saikon memainkan. Oke kalian harus mainkan strategi yang baru. Jangan memainkan strategi yang sama di game yang pertama. Ben aja tuh. Ben-man-man. Ben-if-nya. Waduh. Pembelajarannya sangat banyak untuk Gang Capax-nya di game pertama. Dan mereka yang menentasin juga kayak. Mereka bakal kebawa terlalu kebawa game yang pertama gak malah om. Ini fokus banget sama hero-hero dari Evos Icon yang game pertama gitu. Seharusnya gak juga sih ya. Karena dari Gang Capax-nya mereka. Ya sama-sama punya hero-hero comfort ya. Yang menurutku disini Gang Capax juga. Mereka dapetin hero comfort-nya sekarang. Mereka rinasmi dengan Esmeralda siapa sih yang gak tau. Sama-sama kuat. Makanya disini Esmeralda ya seharusnya menjadi perebutan. Untuk GpX dan juga Evos Icon. Dan Waduh-Waduh di-ban. Marksman-nya masih bisa dihilangkan satu lagi. Popol Hoopa mungkin kalau mau. Popol Hoopa menurutku pilihan yang lagi sering banget in sama Cakim sih. Dengan satu momen yang dia bisa. Kemarin ya kan. Ngerat. Iya dia nisain clean disini. Dan bahkan dari awatnya sendiri. Jadi makin lebih dipersempit dari pemilihan hero-nya. Apa ya? Beatrix kah? Beatrix. Atau B-nya? Waduh. Udah lama ya gak liat clean ini. Udah lama sih gak liat clean. Tapi pasti pecah lawan clean. Terlalu jauh. Jadi jalan. Itu range-nya gak imbang sih. Kalau range-nya. Pasifnya clean-nya itu tembus banget lurus. Ini tuh bahaya banget untuk tipikal mini yang kayak. Mau pakai Kimi samping? Ya. Boleh. Boleh sih Kimi. Boleh Kimi. Dan Roger cuma butuh orange buff nanti di late gamenya. Terus dikasih kayak gini. Cuman perhitungannya pasti mereka berhadapan dengan Hayabusa ya. Oh iya. Nah ini Hayabusa disini yang harus dilihat seperti apa nanti untuk dia geraknya kemana. Dia bakal nge-backup sering cepat atau dia bakal nge-trip terus-terusan dulu di jungle-nya. Wow. Selena Lilia. Ini jarang kita melihat Selena ada di pick yang terakhir bahkan. Ini buat Ando harusnya. Iya Selena ya. Selena Ando. Gold-nya Lilia. Jadi yang sempat aku bilang bahwa Lilia kuat banget lawan hampir Moth of Marchman. Oh ini seru sih. XP-nya berarti bisa ke daerah, bisa ke barat. Kenapa ada Tamus? Tamus? Tamus. Uranus ternyata. Saudaranya Tamus Uranus ya. Uus family ya. Uus family. Benar. Tapi Uranus juga oke lah buat berhadapan dengan Esmeralda. Tapi masih untuk keunggulan Esmeralda nanti dari sisi leaning face-nya. Kalau nge-drag ke late game Uranus bagus. Uranus bagus. Dia juga sama dengan tipe permainan untuk si Vendragon sendiri. Dan bisa dua ini sih kayak Hayabusa-nya bisa ngegerakin laning awalnya. Laning yang berbeda ya. Pasal-pasal awalnya juga. Dan rotasi dia cepat. Uranus tinggal nahan-nahan. Untuk Evo. Tapi gimana halnya dengan GPX? Mereka juga punya daya pressure yang sangat besar. Matilda, Selena. Dua hero yang punya damage awal bisa ngerusung ngasih pressure juga. Benar. Yang berarti bahwa ini adalah dua strategi yang cukup kontradiktif ya. Yang satunya harus main agresif. Memaksimalkan Matilda dan juga Selena. Mau gak mau suka gak suka. Tapi di Evo mereka punya kufra. Kufra disini yang akan menjadi jawaban untuk kedua hero ini. Selena mau dive in ke depan. Bawang nusik bol. Sama. Mau ke belakang juga bisa. Mereka harus main pick up-pick up gitu ya. Berarti ya. Kalau untuk tim GPX. Harus pick up cepat. Dan jangan sampai war yang gede-gede terus. Betul. Jangan sampai ke gap lah. Di awal-awal ya. Mau coba melakukan sesuatu dari FredoCute. Maju ke area Depan. Ngerusuk area jungle. Tapi LG selalu sigap untuk melakukan backup terhadap tas di. Di area jungle. Masih ngotot dari FredoCute. Wah ini nih. Yang ditunggu setup momennya sih. Kemarin tuh LG bikin momen banget. Beberapa kali. Dengan mungkin awal-awal dia tuh masih pemanasan. Masih belum panas tuh kayak. Ngecek taran revenge-nya. Ngecek ombak lah. Tes. Tes air. Tes air. Tes air. Makanya. Ya kalau Kufra dapetin 1-2 momen itu. Apalagi di late game cukup banget sih. Iya makanya. Dia kan hero hit or miss kan. Jadi makanya tinggal tunggu momen aja. Jangan terlalu terburu-buru. Apalagi memaksa untuk di early. Kayak dapetin taran revenge yang ke banyak hero gitu. Itu juga gak terlalu bijak bener-bener. Tapi sekarang kayak FredoCute gak selesai-selesainya. Untuk nempelin tas Didi orange buff-nya. Dia reset. Dan haknya bakal bisa first blood. No. Soalnya belumnya gak bisa dikeluarin. Dan ternyata ini orange buff-nya. Kereset. Waktu farmingannya tas Didi pun makin panjang lagi. Direset lagi ya. Gara-gara satu FredoCute loh. Iya. Habis itu nanti dia bakal nungguin si tas Didi-nya nyampe. Terus direset. Oh enggak. Enggak kereset ternyata. Sayang banget. Itu kalau kereset lagi ya. Oh itu bakal lebih lama lagi. Dan terutama kayaknya bakal secure banget buat teman-teman dari GPX. Sekarang aja udah beda dua level nih. Ternyata Rinasmi yang dateng. Maju ke area orange buff-nya. Memiliki hal yang tidak baik tentunya. Tapi orange buff masih bisa diamankan. Maju ke area depan. Mencoba untuk memainkan hal. Tapi dia belum mendapatkan level 4. Sementara teman-teman dari GPX. Mereka udah punya Ray yang dapetin level 4. Farmingannya enak. Enggak keganggu. Sangat berbeda dengan jambelan melihat team EVOS. Nah itu dia yang kayak aku bilang tadi. Ray-nya kali ini bakal lebih confident untuk mendapatkan turtle tanpa rinnya kontes sama sekali. Klaukun udah terkena sedikit poking damage yang lumayan tinggi ya. Kalau misalkan ngeliat dari segi-segi apa ya. Segi-segi tangar dari poking damage-nya. Tentu bakal kesulitan dari teman-teman tinggi EVOS icon. Karena mereka tentu bakal kalah dari segi setup-nya terlebih dahulu. Pandrago juga dalam ancaman. Polistar menggunakan, purify, ketrigger. Dan bahkan dipaksa untuk mundur kali ini. Oh iya iya iya. Dan GPX EVOS lagi dan lagi menit-menit awal. Mereka menghindari peperangan. Menghindari melakukan pick-off yang berlebihan. Sementara point kill masih 0-0 sementara GPX. Network-nya bagus banget untuk awal-awal. Karena pergerakan dari spread of cute yang terus menelus. Tapi di area bawah black shoes dikeluarkan. Awat super-supery anti bakal melakukan counter misiatika. Agak sulit karena masih ada minion di area dari turet bawah. Cakim. Agak sedikit kewalahan di area bottom lane. Roll lagi tapi masih belum menemui target. Ini dua-duanya sih. Masih belum menemukan target utama lagi dan lagi. Bermain pasif nih om-om-om. Dan menurutku untuk pasif seperti ini EVOS icon mereka lebih unggul ya. Tapi ngeliat kondisi di gold lane sekarang. Ini EVOS icon ketekan. Karena dari Watt-nya sendiri. Enchanted Talisman udah jadi tadi. Sedangkan untuk si Cakim. Dia hanya bisa nge-defense dulu. Jadi Watt-nya. Extra pressure datang untuk GPX di gold lane. Di top lane-nya udah lah itu. Unda-undi dan bahkan Esmeralda-nya Rinasmi. Sampai di orange lagi. Ini tasnya gak dikasih deket sih. Gak dikasih main sih. Dua damage dealernya di cekek abis nih. Mereka kayaknya udah sadar sih kayak tas ini pintar banget untuk manfaatin momen farming gak sih. Ini ya. Satu buff aja. Itu gak selesai-selesai. Itu dia. Tapi Predicate menuju ke area samping. Samping-samping ke area belakang. Tapi di bawah malah ada 3. Dan Watt yang ngedapetin kill-nya. Sementara di area atas masih terjadi peperangan. Satu hilang di bawah, atas hilang. Dua hero bahkan bisa dibilang. Sakimnya juga penting banget disini. Klaukun juga lebih tepatnya. Untuk nanti nge-stop pergerapan dari Dinasmi. Tapi Watt-nya tu red. Tu red bottom lane. Ini double advantage. Purple buff, turtle, ready. Semuanya mau dimakan sama Rey-nya. Ya emang juga dapat tentang Rey. Mengenai satu saja LG terlalu cepat. Melalui damage terlalu terlambat. Dan GPX mereka akan ngerin ke area jungle. Purple buff milik Tas Didi gak akan bisa diamankan. Dan GPX permainan agresif. Inilah yang dipertunjukkan. Kayak mereka gak berhenti-hentinya gak kasih nafas sama sekali. Sementara Tas Didi dia cari kesempatan lain. Masuk ke area jungle milik tim GPX. Dia sadar. Oke, jungle ku gak aman. Mending ke jungle lewan. Oke, tapi kali ini melihat lagi dan lagi. Turtle akan diamankan oleh teman-teman. Dari GPX tentunya yang tidak akan dikontes sama sekali. Tidak akan kesulitan tentunya bagi teman-teman dari GPX. Menghadapi hampir keseluruhan 60% map-nya. Yang sudah dikuasai oleh mereka dari awal bahkan. Ya dan bahkan ini Ando ya. Ini mid laner Selena lah. Bukan roamer. Turtle lagi konek ke arah Cloud Goon. Dan bahkan mencoba untuk mencakar-cakar. Di depan LG juga dalam ancaman Calling Star. Mendigunakan ke belakang trap-nya juga. Dan bahkan tarian Rage. Tapi tidak ada follow up damage sama sekali. LG tumbang lagi Rinasmi. Mendapatkan poin kill-nya kali ini di bagian jungle. GPX 4-0 poin kill yang terjadi. Dan sementara di area tengah-tengah. Lompon. Penampilkan. Muni Gold dari GPX mulai dengan dapetin 1. Dan Episal Arrow-nya konek Ando. Dengan bahagianya menjemput kematian dari Tas Didi. Ya ini menurutku dari Evo Psychon sih. Mereka udah kemakan gameplay dari GPX. Terlihat bahwa bagus banget GPX adalah pressure mereka. Ke arah dari si Tas. Tasnya gak dikasih main sama sekali. Maupun dia bisa dapetin XP. Dapetin gold-nya. Itu telat. Dan jauh banget pasti dari sisi gold. Buat Tas ini. Pendragon apakah mampu kali ini mengubah keadaan. Tapi kayaknya gak bakal cukup. Karena row-nya konek lagi ke arah belakang. Calling Star mendigunakan Dinasmi dalam ancaman di daerah depan. Tapi LG. Tyron Rage ya tidak kena. Karena siapapun kali ini Pendragon. Pendragon masih berdansa di daerah depan. Mencoba untuk memberikan atau menahan dealing damage dari keseluruhan member GPX. Tapi kayaknya gak cukup. Pendragon harus mundur. Mana-nya pun gak bakal bisa. Untuk menyelamatkan nyawanya. Row lagi. Connect Purify pun digunakan. Tapi trapsnya benar-benar membuat Pendragon dalam keadaan sekarat. Terklaw kun juga dalam ancaman terkena saat like and bounce. Connect lagi. Kill point lagi. 7-0. Pendragon mencoba undang-undang. Tapi kayaknya dia gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau seandainya dia masih mau fight di line of dawn. Wow. Beberanian sempat panjang di area midline. Sementara Evil 9 begitu banyak dari membernya. Semet dan Chakim. Dia cari cara nih. Apa yang bisa dilakukan? Ngetrade satu turat di area atas. Sementara teman-temannya bertahan di area midline. Dan itu susah ya. Untuk Chakim sendiri adalah dia harus ditemenin. Elja selalu nge-cover dia. Dan karena gak ada Elja. Tas ini yang dalam bahaya. Ya. Schedule kill dikeluarin di area bottom lane. Mencoba melakukan defense ke Clearing Minion. Tengok satu turat di area bawah. Bentar lagi remuk. Susah banget untuk melakukan defense. Mereka bisa mungkin mengandalkan Kelakun juga. Untuk melakukan defense ke Clearing Minion dengan cepat. Sementara Tas Didis. Dia muncul dikit aja. Langsung dikejar-kejar. Udang-udang sama tim GPX. Iya. Ini permasalahan utamanya adalah Tas Didis tidak mendapatkan spec farming yang berbeda. Di game yang pertama ya. 11. Kita ngomongin. 9 levelnya. Ray sama Tas Didis. Persis Ray-nya dapetin semua hal. Tas Didis-nya gak dapetin apa-apa gitu. Gimana mau dapetin apa-apa? Ambil orange aja. Colek orange aja. Gak kelar-kelar tuh. Ada lagi. Fredo. Circling Eagle langsung. Rusuh banget Fredo. Dia bahkan sepede gila. Satu law di depan. Dia gak dapetin informasi apa-apa. Tapi Taran Rage-nya. Konek ke depan sana. Kali ini LJ mendapatkan serang Ando. Ando tumbang akhirnya. Pecah telur dari teman-teman. Icon band Dragon juga dalam ancaman. Kena efek slow. Tapi ternyata tidak bisa dindir lagi. Damage yang begitu besarnya. Dan serang Ray. Dengan Icon Founce. Killing Spree pun diamankan. Kali ini LJ. Oboh untuk melakukan sesuatu. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Karena tidak ada pull-up damage depan sana. Ya Taran Rage juga udah dikeluarkan. Resource skill-nya gak ada. Sementara dari tim Evos. Fredo terhimpit. Maju ke depan surprise. Dan dari Chak Jim. Fredo. Dia punya flicker. Dia punya segalanya. Tapi gak dia gunakan. Sayang flicker. Sayang flicker. Oh sayang flicker. Gak cuma sayang ini ya. Sayang anak ya. Biasanya romer-romer tuh. Punya pola pikir kayak gitu tuh. Gak mau ngeluarin flicker. Sayang flicker. Tapi aku mau nonton MPL be. Sayang sama MPL soalnya. Iya. Sayang sama MPL. Ini season yang ke-9. Akan dimulai tanggal 18 Februari. Jadi jahat sampai kelewatan. Kalian bisa nonton bareng teman-teman juga. Dan langsung scan QR. Di samping pojok kanan. Oke. Tapi dengan tumbangnya Fredo. Apakah ini akan menjadi sebuah pola. Bagi Evos Icon. Mengamankan momentum kali ini. Ada. Oke. Tas Didi. Dengan sini. Oh oh. Coba untuk membersihkan West dengan cepatnya kali ini. Kita pasti di dalam ancaman dan bahkan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi kali ini. Dan benar-benar harus menunggu sepertinya. Karena ada pergerakan. Yang dari tadi ya. Kita melihatnya itu. Sudah ada kode-kodean dari kita sendiri. Kode-kodean. Iya tapi ini. Aduh sayang banget sih. Kalau sampai hal itu terjadi sih Bek ya. Karena kemenangan kan di depan dari GPX sendiri sekarang. Iya. Mereka lagi lead out. Mereka lagi unggul segalanya. Lihat bagaimana pekerjaan. Untuk Fredo. Dari menit yang pertama. Level pertama. Wih. Itu tas lagi mau colek orange buff. Bisa gak ya. Coba colek-colek-colek. Gak bisa mundur. Reset ya. Ringgul ke belakang. Ditungguin lagi sama Fredo disana. Iya. Itu kejadian terus-terusan dan itu lama banget. Bahkan untuk jungler. Kan lima menit awal ini cuma bisa dapetin XP banyak dari jungle kan. Dari creepsnya. Nah. Itu kalau sampai dibatesin kayak gitu. Ya itulah kenapa kita melihat ada perbedaan gap dua level. Level satu udah level 4. Satunya level 2. Iya. Itu jauh banget. Mengsat si om. Jauh banget dari segi levelnya. Dan GPX mereka punya ini juga sih. Mereka masih ada Selena ya tadi. Ando dengan Selena nya juga. Yang memang dengan. Abyssal arrow nya. Dapetin. Kena ke Haya aja. Atau kena ke clean. Udah. Tapi pas kena ke Haya tadi sih. Terpredik banget. Dia. Ngerow ke arah. Shadownya ya. Bayangkan ya yang belakangnya. Jelupa. Yang mau ditungguin berarti. Disambut. Dan susah banget kayaknya ya. Untuk tim EVOS. Mereka harus. Gimana caranya untuk. Memperkaya. Dari cleannya. Terus saya busanya. Cari space. Atau cari celah. Untuk area. Linblah ataupun split push. Menjadi salah satu jawaban om. Menurut gue tadi kan. Hayabusa disini dipakai sama EVOS. Karena mereka mau main cepat juga. Hayabusa nya cepat dapetin buff nya. Cepat jalan. Cepat ngeganggu. Mereka bisa menang di early nya. Tidak bisa. Tapi ternyata enggak seperti itu. Enggak semudah itu. Yang kita bayangkan ya. Karena Hayabusa nya terkena pressure. Jadi. Untuk strategi awal dari EVOS. Ini udah dipatahkan. Untuk GPX sendiri. Jadi mereka harus menjalankan strategi yang lain lagi. Semisal. Clean. Yang harus dinantikan untuk jadi. Dimana nanti. Di backup lah. Uranus yang bisa nge-track gamenya. Lebih lama lagi. Masuk ke mid game. Masuk ke late game. Atau. Atau. Kagetan dari Kagura. Masih ada ini. Yang overtone. Betul. Kalau Kagura nya juga pas. Opening nya. Dari Cloud Cone nya. Itu masih bisa. Dan satu lagi. Yang paling penting. Kita tahu ada Kufra. Ini adalah hero momentum banget. Satu aja dia buat. Keadaan dimana dapetin. Dua. Tiga pemain dari GPX. EVOS 2. Pasti mereka masih bisa ngembalikin. Cuman. Agak sulit. Hero nya tuh. Selena yang pasti. Di belakang-belakang. Buka peta juga. Iya. Ada Lilia juga. Yang punya black shoes. Mau dikeprok. Tinggal. Ini. Black shoes. Terus Matilda juga. Roger menjadi. Roger susah. Roger tak praksi. Karena dia udah jadi juga ya. Karena Roger kan tipe hero yang snowball. Dapetin 1-2 item. Udah langsung dia ngeroll. Sampai belakang. Sampai dengan tutup gamenya juga. Dan tadi Roger nya bagus banget. Buat Ray nya. Dapet point kill. Beberapa kali. Jadi. Ini. Farmingannya enak. Dapet point kill. Waduh. Enak ya jadi Roger. Tinggal main hati-hati aja. Jangan sampai. Kepik-kepik. Karena Roger kalau dia lagi layakkan points ke depan. Pengen ke belakang. Ini harus ada persiapan. Gading win harus dipersiapkan dengan si Fredo. Dan. Ngeliat GPX dengan keadaan seperti tadi ya. Yang mana mereka tuh unggul banget. Ray nya ini gak boleh ke shutdown sama sekali yang pertama. Yang kedua adalah. Memanfaatkan Ando. Sebisa mungkin di 15 menit awal. Karena. Yang penting error nya kena aja. Iya. Untuk dia minimal taro trap. Dapetin satu momen. Kena error. Itu kan bakal ngebuyarin timing banget kan. Dari temen-temen universe icon. Dan hal itu yang nanti akan membuat. Kalau seandainya GPX mau. Ngedobrak game ini jadi satu sama. Ya itu yang mereka butuhkan. Kenain error nya. Mau kena siapapun juga. Karena disini kena siapapun ya. Kita bicara siapapun. Karena. Lagi unggul soalnya. Iya lagi unggul. Makin light game. Kenapa? Wajibnya kena cakim. Jangan kena siapapun. Harus ngejar. Cakim atau si. Ray. Ray lagi tas. Kenapa? Karena tas nya juga. Balik lagi pakai Hayabusa. Yang pertama. Yang kedua. Cakim. Cakim sih. Makin light game ini makin mengerikan. Karena. Rata-rata ya. Hero Squish yang didapatkan oleh temen-temen dari GPX ini. Di light game ini emang bisa. Kena burst damage dari Clint. Ya. Even itu Roger. Clint nya dengan bermodalkan Malefic. Dan juga. Seperti. Wind of Nature. Itu bisa menghindari sedikit damage dari Roger. Dan bahkan mengembalikannya. Dan juga Clint disini yang bisa. Mendodge ya. Skill dari Esmeralda sendiri. Falling Star Moon nya. Kalau dia bisa mendodge ke belakang. Ada talinya. Nah itu udah enak. Dikit tuh Esmeralda nya. Ya karena ya. Pastilah banyak pengalaman temen-temen juga. Mungkin kalau lagi main ya kan. Lagi Falling Star Moon. Ketemu dengan Clint. Kalian meleset. Ya. Kelar. Kebalik. Situasi bisa langsung kebalik disana. Jadi harus berhati-hati nanti. Untuk di eksekusi. GPX nanti masuk ke light game. Ya balik lagi sih. Masuk ke light game. Apabila bisa terjadi. Kayak light game tuh. Everybody's game segitu loh. Ini sekarang momen lagi kayak gitu loh. Game satu momen aku bilang ya. Udah. Pokoknya yang penting. Mau 12 menit berantakan selama base nya gak pecah. Ya gak apa-apa. Ya gak masalah. Yang penting kita bisa nahan. Nahan dulu. Yang penting. Seenggaknya base gak hancur. Clear wave mini nya bisa dilakuin. Udah. Musuh blunder sekali aja. Jadi game satu momen kita. Benar. Musuh blunder sekali tuh banyak. Meta penggaris. Meta penggaris. Meta penggaris. Wah. Serius Buda itu. Sekarang lagi sering terjadi. Gimana ya light game kan. Dari segi. Hidupnya aja lama. Respound time nya itu lama banget. Yang ke-18 aja sekarang udah meningkat tuh deh. Jadi kayak. Dead time nya tuh udah bisa sampai satu menit. Di menit yang ke-18 dulu kok. Kayak kita jantungnya menit 20. Bisa bales WhatsApp dulu tuh kayaknya ya. Dulu mah. Aduh. Bisa sedot teh dulu. Itu main apa. Main brawl se-game bisa tuh. Bisa. Bisa. Terlalu beresiko kalau sampai kehilangan momen di menit-menit. 15 ke atas sebenernya. 15 ke atas. Itu bahaya. Apalagi kalau ada lord ketiga. Makanya rata-rata kan. Jungler-jungler itu menit 16 menit 15. Udah pada pegang immortal. Iya. Mereka gak mau. Kalau blunder bakal menimbulkan efek yang begitu. Mengerikan bagi timnya sendiri. Wah salam. Immortal sih. Aku bisa bilang ini item. Item bagus banget sekarang ini item. Iya iya iya. Item wajib. Item wajib. Item wajib. Immortal. Iya. Karena kalau. Immortal itu bukan semerta bahwa kita. Misalnya kita tubang. Kita punya nyawa tahun. Bukan. Bukan itu doang. Itu cuma untuk mencegah kita biar gak blunder. Iya. Mencegah kita gak blunder. Terus juga kita bisa freestyle crunchen nanti ganti itemnya. Dan buat lawannya kita jadi salah hitung ya teman-teman semuanya. Kayak black shoes tapi tanpa ini ya. Tanpa nambah HP ya. Betul. Bisa hidup lagi. Dan biasanya memang sih kayak. Kalau apalagi hero-hero yang bisa punya DPS. Immortal itu tuh masih enak. Dia masih punya banyak impact. Dan sedangkan untuk hero-hero apalagi yang untuk depannya itu penting banget. Ketika menjadi hero frontliner ada immortality kepedeannya meningkat. Waduh. Nih. Waduh. Aku sambil nontonin ini kan. Dini MoTV juga kan. Ini Koyur kayaknya lagi pusing nih. Kenapa? Kenapa internetnya Koyur? Koyur ganti wifi lah Koyur katanya. Banyak ya Pak Ida. Tapi coachnya. Coachnya Donkey kan sekarang kan? Iya. Coachnya Donkey. Wah. Berarti boleh dong kita request. Apa tuh? Apa tuh? Van dia kan Mia. Oke. Dia kan user Mia. Sudah lah pakai gold Mia gitu sih. What? Sekali-kali. Menaikkan marksman yang lain. Kalau kelihatan marksmannya disini cuma empat. Atau hero lamanya ini. Donkey. Zilong. Waduh. Zilong. By the way kan ini lagi ada kolektornya kan? Iya. Siapa tau mau dipake. Eh siapa tau nih ya. Kalau faninya dilepas. Lamanya Zilong nanti. Iya makanya. Iya kan spare flip. Udah. Bisa kebalik dia gak jadi kabel kemana-mana. Sudah susah lu pakai Zilong. Loh gampang Zilong. Asal temennya kasih damage. Kita kan cuma masuk aja. Terakhir. Oh gitu ya. Kita coba buka. Tapi led game sakit banget sih Zilong sih. Iya. Ampun. Kalau kita ngomongin soal kritikal emang Zilong chance kritikalnya gede banget. Iya. Cepet-cew. Ngobrolin tentang hero-hero. Seru sih di MDL. Banyak banget yang bisa dipakai oleh teman-teman dari tim MDL. Lalu sekarang. Kalau dari GPX sama EVOS. Kayaknya mereka pakai hero. Emang hero andalan masing-masing ya. Belum ada surprise pick yang mereka ambil. Belum kelihatan. Enggak sih. Lebih ke comfort pick. Ini lebih. Kita melihat dua arah yang berbeda sih untuk EVOS. Di game pertama mereka hero-nya apa. Di game yang kedua hero-nya apa juga. Beda gak dua-duanya. Soalnya ditutup semua sama GPX. Jalannya ditutup. Kita harus pakai kamus yang lain nih. Buat game yang kedua. Lawan GPX. Di awal tadi gak terlalu mulus. Cuman kita gak tau nih. Habis technical pause apa yang terjadi nanti ya. What's happen Aya Naon. Soalnya ya dari awal kita lihat GPX mendominasi. Dari segi point kill. Dari segi turret. Dari segi gerakan. Dikandangin nih. Aku ngeliat cekit banget. Beda banget. Bahkan dua core-nya sekaligus. Dari cakim di area bawah. Sampai diusir mundur. Terus. Karena Lilia enak banget kan. Buat ngeharas. Siapapun dah. Ya bener. Apalagi Marsmen tadi. Tipis juga. Terus LG-nya juga bingung. Dia aduh ini semua landnya. Lagi susah di jungle ini. Di bawah susah juga. Dia harus nge-cover banyak. Yang mana gitu kan. Dan akhirnya tadi LG. Dia mau mutusin akhirnya. Dia nge-backup ke cekim tadi. Cover clean ya kan jatuhnya. Ya. Dan akhirnya Hayabusa-nya. Yang diharas. Puah salam. Tapi emang gak mau sih. Memang harus dibiarkan juga. Harus milih satu sih. Harus milih satu. Gak bisa. Kalau mau temenin Hayabusa ya. Sayang juga. Karena Hayabusa kan. Asasin yang mandiri ya. Ya. Mandiri. Bisa jaga diri sendiri juga. Mas kapabilitinya lebih tinggi. Daripada. Clean. Clean. Ya walaupun dirusuhin sih. Ya. Kalau dirusuhin. Sudah resiko pekerjaan jungler lah ya. Sudah selalu seperti itu. Hari-hari gitu. Di invade. Hari-hari disamperin kenapa nih. Ada. Ini kayaknya musuh nih. Tapi kok ada di sebelah ya. Makanya. Bahasa akunya. Farming ditemenin romer musuh. Romer musuh. Kan biasanya gitu sekarang. Iya. Romernya cuman berdiri sebelahnya kita nih. Ini cuman pengen. Pengen ganggu. Biar retribusinya kepake. Retribusinya kepake. Kita bisa kasih informasi. Dan kita bisa ambil objektif lain. Betul. Litawanernya gratis ya kan. Level 1 lebih luas. Banyak lah. Dan itu. Catat tuh. Yang romer-romer tuh biasanya. Ini romer-romer. Kalau bisa ya. Nongkrong aja nih. Di sebelahnya lawan punya. Iya. Biasanya kalau kita yang kayak gitu. Dipanis sih om. Oh iya. Maksud gue. Digatengin sih. Maksudnya. Bedirinya itu yang. Agak merancam dikit lah. Jangan dia tiba-tiba ke sebelah terus. Kasih MO-MO gitu. High five atau apa lah. Dan gak semua hero juga sih. Bisa melakukan hal tersebut. Harus pilih-pilih hero. Harus pilih-pilih. Yang bisa poke kan kayak Matilda. Dia punya soul bloom. Dia magical damage juga bisa targeting. Bisa kabur juga. Level 2 bisa kabur. Kayak misal yang susah kayak gitu. Akai susah ya kan. Thousand pander sama blender gak cukup ya. Kan level 1 gak punya apa-apa dia. Masa polosan berdiri sebelah. Atau florin. Kan level 1 juga gak bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Yang bisa spam poke gitu. Kayak Angela tuh bisa. Tegreal. 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 Ini apa kabar nih Franco nih. Jauhead juga. Jauhead bisa. Edith bisa. Chow. Banyak sih. Banyak pilihan. Tinggal mereka mainin seperti apa-apa. Karena kan hero-hero dari Mobile Legends sendiri juga. Banyak banget sekarang. Udah variasinya banyak. Sekarang metanya juga udah masuk semua. Balance seperti yang Clara bilang tadi. Grok aja sekarang menurut aku lagi. Eh grok bagus loh. Iya lagi harusnya masuk momen sih. Apalagi lawannya Lolita. Iya. Iya kan. Ada Lolita. Geser pake tembok. Nah itu dia. Lagi mau menembelas gak apa-apa. Kita geser ya. Kita geser pelan-pelan. Oke. Ini ada sedikit kendala ya teman-teman. Yang ada di kolom komentar. Long sabar. Atine. Eh ususnya dawal. Oh udah udah. Lagi masuk tuh. Nah. Nasmi lagi masuk. Nah. Eh ngobrolin kayak apa. Sebenernya kayak ini awat super-super ya. Dia akhirnya comeback main lagi. Dan berarti dia udah mulai komit lagi nih. Karena kita lihat dia belum digantiin sama sekali kan. Oh iya benar. Belum sama sekali. Nasmi. Satu-satunya gold liner menurut aku. Satu-satunya gold liner? Iya. Kan di bangku cadangannya kan rata-rata mid lane, EXP yang ngisi. Oh iya benar-benar. Mid lane-nya bahkan berarti ada tiga. Mereka punya tiga. Iya. Ada Kido, ada Ten, dan Ando. EXP laner? Rhea. Rhea. Junglernya ada Jay. Wow. Kalau dari Evo Cycon sendiri kayak pertukaran mereka terus dari kemarin terus berubah. Di match ketiga ini mereka sama nih. Sama match yang kedua. Apakah ini emang udah jadi apa ya line-up terkuat gitu? Bisa jadi. Atau masih bakal diganti-ganti? Karena kemarin pun mereka mendapatkan 2-0 gitu loh. Yang membuktikan apakah ini akan menjadi line-up kemenangan. Kemenangan. Cuma gini, line-up kemenangan mereka yang sekarang ini. Kalau dilihat macro play-nya bagus banget kan Tas Didi? Iya macro play. Macro play-nya luar biasa gimana-gimana. Tapi kita melihat adanya tekanan yang dilakukan sama GPX. Ini merubah segalanya. Dan ini ngebuka cakra wah-lah baru kita juga bawa. Oke untuk menekan pemain dengan macro play seperti ini. Harus diharas dari awal. Gak bisa dibiarin ya dapetin purple buff-nya. Crips-nya juga. Ya seperti Fredo tadi main. Kayak benar-benar ditekan dari awal. Sedemikian rupa. Biar jenglar kita menang dari level awal. Dan bahkan bisa menjadi keuntungan early untuk kita sendiri. Dan ini lah dia. Kita akan masuk lagi ke dalam in-game-nya. Akhirnya. Posisinya berarti sekarang dari tim EVOS. Udah bisa mulai masuk ke area tim GPX nih. Maju ke area depan dengan polisar pun. Rina Mio mulutuk mundur dengan flicker. Hanya nge-galakin aja. Dan dari tim EVOS pun. Oke kita gak bisa ngelanjutin lagi. Cukup. Mundur karena bakal kondala bahaya. Nah defek dari Watt gak bisa terbendung lagi. Ya sebalik lagi sih. Dengan Watt sebagai god laner yang belum tumbang sama sekali ini. Akan membuat pergerakan dari teman-teman EVOS. Icon harusnya lebih berhati-hati lah. Untuk di teamfight besarnya. Wow. Dan kerusuhan sudah terjadi lagi. Rina Azmi mencoba menangkap Pendragon dari area river. Dan Pendragon hanya menjaga jarak aja. Sementara di area depan. Ada race mengenai andur di area depan. Ketidangkan dari LG-nya mulai dikejar. Mulai diudak-udak flicker digunakan. Tapi tak bisa kabur kemana-mana lagi. Rey mendapatkan level 14 begitu sakit. Dibandingkan dengan Pendragon yang baru level 10. Damage yang tak tertahankan oleh Pendragon dan Rey. Begitu mendominasi level 14. Oh oh. Tapi Fredo kayaknya bakal mendeteksi sedikit disini. Wattnya sadar banget. Kalau tidak ada member disana. Oh sabar. Sneaky pikitas apakah dia malah kelihatan disini. 17 ribu darah tersisa. Langsung ada black shoes juga. Sedikit kalah lagi chance dari GPEX untuk mencuri disini. Tapi ternyata gak bisa. Evo Saiken tidak melakukan apapun sama sekali. Tas Didi juga tidak muncul. Dan kali ini baru kelihatan. Matilda dari Fredo Kitty langsung mencoba untuk memotong pergerakan yang dilakukan oleh Tas Didi. Mana circling eaglenya. Apakah bakal langsung dilanjutin? Enggak. Sepertinya karena ingat masih ada shadow kill juga nih. Milih oleh Tas Didi. Wah aku pikir itu bakal jadi pencurian lord. Terepik. Di menit 11. No info sih tapi. Susah sih. Iya sih. Kalau maju lebih resiko dia tumbang. Lordnya hilang. Tapi ya itu. Itu lagi ya. Kalau pencurian lord ada high risk, high reward. Tapi ini fun fact untuk awat super sekerja. Dia tuh pasti sebelum. Di match sebelumnya itu ngedapetin triple kill loh. Yes. Dia yang game changernya. Dia yang ngebawa GPEX show. Untuk bisa menang dengan cukup cepat juga. Taran Rex. Tapi tiba-tiba sudah digunakan. Dan kali ini apakah akan ada perubahan? Sedikit enggak. Kayaknya langsung terkena sedikit pergerakan. Di depan sana tak ada revenge. Tidak menyelamatkan apapun dari LJ. LJ mau tumbang. Begitu juga dengan pengerak. Mau sergil diamakan oleh seorang Rey. Dan masih mau lebih. Begitu saja di arah bottom lane-nya. Awat dari kawan-kawan mencoba untuk mendorong. Wemini yang ada. Ando juga melakukan tugasnya. Yaitu adalah menghancurkan Touret. Di bagian bottom lane. Tertangkap dengan abisal arrow yang dimiliki oleh Ando. Falling Star Moon juga masih dimiliki oleh seorang Rinasmi dan Chakim. Dia tertangkap dari depan sana. Tidak bisa berbuat banyak. Tapi Awat juga ditumbangkan. Belum sempat menggunakan sepatu hitamnya. Flexiusnya tidak menyelamatkan hari dari super Awat Supriyadi. Dua Inhibitor hilang. Dan pada akhirnya Awat tumbang. Dan membuat GPX mulai mundur. Tapi tengok GPX. Mereka dengan satu Lord itu Lord Manage 11. Bisa mendapatkan dua Inhibitor. Ya dan itu udah lebih daripada cukup sih. Karena mereka udah selain daripada ngasih kukulan seperti ini. Mereka udah pegang kondisi dari Map Pressers sendiri. Untuk GPX-nya ini tinggal dikotakin aja. Kayaknya mau dibalas deh. Mau di counter inisiasi. Mau di punish dari tim GPX-nya. Ivoz maju ke area depan dari segi LG. Belum ngeluarin Tyrant Rage. Tyrant Rage-nya masih ditahan. Tapi tas Didi gak bisa berbuat banyak. Cakim tumbang terlebih dahulu. Tambah adanya backup. LG dan Pekka memilih buat melipir. Kabur GPX begitu galaks. Ya tadi sih satu Lack and Punch langsung menumbangkan ke arah Cakim. Karena balik lagi Cakim belum memiliki item defense. Atau bahkan item immune dari Wind of Nature salah satunya. Yang mampu untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Clint. Ketika dikejar oleh Roger. Udah susah banget ya. Tapi kalau misalnya. Dari Ivoz bisa nahan terus. Apakah mereka masih punya kesempatan? Kalau ngeliat dari draft-nya. Iya. Masih bisa nahan. Apalagi disana ada Selena ya. Buat Adol sendiri yang pasti akan fall off. Masuk ke legend. Dan tim GPX. Mereka akan terus-terusan dong. Nge-press kayak gini. Dan make sure bahwa ini lagi mereka. Karena. Gak kasih nama sama sekali dari tadi. Dari snowballingnya Ray juga gak terhentikan. Dan selalu dijaga dari segi landingnya. Gak dibiarin buat lebih dari River nih. Oh si Halbert. Tas Didi. Membawah dilah rencanakan kali ini. Tapi ternyata terkena Sittling Eagle. Dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena dia makan lele. Kali ini Tas Didi. Bakal restriktur untuk 35 detik. Tanpa retribution. Dan seperti Lord akan diikhlaskan. Bagi teman-teman Ivoz Icon. Harus diikhlaskan. Karena tanpa retribution. Mereka kalaupun harus melakukan fight disana. Akan rugi banget. 4 lawan 5. Kondisi gak baik-baik saja untuk Ivoz Icon. Dan ya pada akhirnya untuk GPX sendiri. Mereka tinggal ke zone out. Seperti yang Mamo bilang tadi. Main sabar. Ke zone out. Nunggu Lordnya. Bahkan untuk Lord yang ketiga juga gak ada masalah. Ya sementara itu di area atas. Awan bayi tayo bagus banget. Dia gak tumbang. Malah sekarang di counter inisial di Ivoz. Memangkan damage begitu besar. Satu bersatu muncul. Saat sepi dari klubunnya pun gak bisa kabur kemana-mana lagi. Terlalu besar. Tak terbendungkan dari tim GPX. Oh my God. Setiap ini Ebissel Arrow bener-bener mengacak-acak teman-teman dari Ivoz Icon. Mereka tidak bisa mendapatkan satu kesempatan sekalipun. Untuk lolos dari serangan. Gertakan Ebissel Arrownya Ando. Bahkan perlahan-lahan Pendragon mencoba untuk menahan semua dealing damage. Yang dirasuki dari GPX. Tapi ternyata apakah itu cukup-cukup ternyata. Andragon. Tapi gak bisa menghindari Arrow yang tidak bisa dihindari lagi daripada seorang Ando. Dan langsung menuju ke arah Baiz. Satu sama sepertinya kita dapatkan kali ini. Wow. GPX di game yang kedua. Mereka memantapkan diri. Banyak banget pelajar yang kita udah bahas. Ternyata hero-hero dari tim Ivoz dipatahin semua. Lalu mereka memainkan permainan yang agresif. Karena sadar. Wah di game pertama kok mainnya gini, Ba. Ini santai. Mereka ke bawah game lain milik Ivoz.